Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, F.P. Prasetya di program BEDA Berita Dadakan Yang memberikan kabar terbaru dan terkini Sayang tiba-tiba hanya di layar kaca PNP Channel Sebanyak 150 lansia warga desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Sangat antusias mengikuti program pemerintah untuk vaksin Sinovac Suntik vaksin ini dilaksanakan di pendobok balai desa Dengan diawasi langsung oleh camat Patimuan Anggota Polsek dan Koramil 12 Gedung Reja Kepala Desa Sidamukti Serta dokter dari Buskesmas Patimuan Lansia tersebut mendapatkan suntik vaksin Sinovac COVID-19 tahap 3 Termin pertama dan dosis pertama Sebelumnya, para lansia terlebih dahulu mengambil nomor andrian Yang kemudian dari bertugas memanggil satu persatu lansia untuk dilakukan screening Apabila lolos, para orang tua ini selanjutnya dilakukan penyuntikan vaksinasi Namun, bila dinyatakan gagal Akan digantikan peserta lainnya dikarenakan Kuota hanya 130 dosis Dari 150 undangan dan hanya 20 cadangan Ini sih Alhamdulillah ya sasaran Buat sih ada berlalu banyak Cuma tentang Pisa sekarang 20 Sudah terdaftar 80 Jadi masih ada beberapa yang hadir Ini juga ditambah dengan beberapa Kemarin kan masih ada yang terlaku Untuk yang penjadwal kemarin Sekitar 21 belum hadir Bisa kita disahatkan untuk bisa hadir hari ini Alhamdulillah sih berjalan dengan bagus Dari pihak resa juga sangat membantu Mempunyai panah-panah dan tempatnya Bisa berjalan dengan baik Bisa vaksinasi dengan Bt. Puskesmas Akhirnya Bapak wakil resa sedang bukti Bisa tervaksin hari ini Semuanya bisa 130 orang Walaupun masih banyak Yang berhadir Tapi kita maksimalkan Walaupun Vaksin ini bagian daripada program Pemerintah Untuk meminimaliskan Terpapar dari virus Namun kita Sampaikan kepada mereka Agar tetap mempunyai protokol kesehatan Tetap memakai masker Jaga jarak Mencuci tangan pakai sabun Dan air pengalaman Dan semoga Yang di vaksin hari ini Tetap sehat Walaupun kembian sampai Bapak pada tahap itu Setelah di vaksin Sinovac Covid-19 Para lansia diminta Menunggu kurang lebih Setengah jam Tujuannya Untuk melihat Hasil reaksi Setelah penyuntikan Dan bila tidak ditemukan Reaksi apapun Lansia ini Akan diberi kartu Vaksin serta sertifikat Selanjutnya Untuk dosis kedua Vaksin Sinovac Diberikan pada Tanggal 5 Mei Mendatang Dari dasar sidamukti Patimuan Surimadi Memberitakan Pemirsa itu tadi Beda Berita dadakan Semoga adanya berita tadi Bisa menambah informasi terkini Bagi pemirsa semuanya Saya Evy Brasetya Beserta Tim Beda Pamit undur diri Ketemu lagi Tiba-tiba Tentunya Hanya di layar kaca PNV Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih